Apa motor terbesar di dunia? Hmm, kira-kira sebesar apa ya? Apakah sebesar rumahku nggak mungkin dong ya? Nah, kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Perkenalkan motor terbesar di dunia yang bernama... Apa itu? Dimana ya? Banyak pertanyaan di kepalaku. Mungkin saja kamu juga begitu. Begitu. Motor video ini sekarang kita tahu. Tahu kan? Hei yo, sup guys. Kembali lagi di channel Daniel Abraham. Yo, yo, yo. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang sepeda motor, guys. Siapa dari kalian yang anak motor? Komen di bawah ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, guys. Kapan sepeda motor pertama kali ditemukan, guys? Hmm, kira-kira kapan ya? Kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Sepeda motor pertama di dunia diciptakan sebelum abad ke-20. Bentuknya tentu tak seperti motor pada umumnya. Sepeda motor pertama di dunia diberi nama Daimler Raidwagen. Dan Raidwagen berarti mengendarai kereta atau trek tunggal. Temukan oleh dua pria Jerman, Gottlieb Daimler dan Willem Maybach. Aslinya tulisannya Maybach gitu, tapi bacanya Maybach. Mereka memanfaatkan bensin sebagai bahan utama penggerak mesin. Daimler menamai inovasinya dengan nama tersebut karena sepeda motor hanya menggunakan dua roda. Atas penemuannya, Daimler disebut Bapak Sepeda Motor. Dikutip dari Wikipedia, Daimler penemu utama sepeda motor ini lantas memastikan hak patent penemuan ini secara resmi. Pada November 1885, Raidwagen melakukan perjalanan pertamanya di depan umum dengan jarak 5 km. Orang pertama yang mengendarai adalah Paul Putra dari Daimler. Ia mengendarai Raidwagen dengan kecepatan 5-12 km per jam dari Cannstatt hingga Unterturkiem di Stuttgart. Ketika dikendarai oleh Paul, Raidwagen ini didapati terlalu panas mesinnya, bahkan sampai membakar jok kendaraan. Motor pertama ini berkecepatan 0,5 tenaga kuda atau setara dengan 600 RPM. Wah, mungkin kalau 5-12 km per jam, misalnya kita naik motor itu dari Jakarta ke Bandung. Bisa dua hari lebih tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut guys. Apa motor terbesar di dunia? Hmm, kira-kira sebesar apa ya? Apakah sebesar rumahku nggak mungkin dong ya? Nah, kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Perkenalkan motor terbesar di dunia yang bernama Tower Tribe. Motor ini merupakan hasil modifikasi seorang pria yang memiliki usaha di bidang truck. Bisnis pria inilah yang membuat motor terbesar di dunia ini bisa diwujudkan. Sebab rangkanya menggunakan rangka truck. Jika kalian pernah melihat truck tanpa karoseri, hanya rangka dan mesin, motor ini kira-kira ya memiliki ukuran yang sama lah. Tower Tribe ini memiliki tinggi 268 cm dan panjang 3078 cm dan bobot 4,9 ton. Wah, bobotnya hampir setruk kontainer tuh. Bedanya dengan truck adalah ban depannya hanya satu, kayak motor tri-cycle gitu ya. Di Amerika, motor ini diklasifikasikan sebagai sepeda motor karena tiapannya kan tadi cuma tiga ya. Selain itu, motor ini juga legal karena memiliki kelengkapan seperti spion, lampu depan, dan indikator. Motor yang menggunakan jok ini juga dilengkapi dengan sabuk pengaman loh. Meskipun menggunakan setang, kemudiannya sama seperti mobil. Nah, jadi misalnya ini setang motor kan, kita naiknya biasanya kan motor dibelokan ke kanan-kiri ya. Nah, ini setangnya malah diputer kayak gini guys. Jadi agak susah gitu muternya guys. Kan kalau mobil kan gini ya, bulat jadi dia gampang diputerinnya. Tapi kalau ini pakai setang, jadi rada ribet guys. Setang itu diputar ke arah sesuai manuver. Sistem akselerasi dan rem juga menggunakan pedal yang diinjak seperti mobil. Jadi dia nggak, kayak biasanya kan sepeda motor kita gasnya pakai tangan ya. Jadi terus naikkan giginya kita pakai kaki gitu. Nah, ini dua-duanya rem gas itu kita pakai kaki guys. Jadi sama aja kayak kendaraan, kayak kita naik mobil gitu. Tapi bentuknya kayak motor gitu. Dapur pacu tower track dipercaya pada mesin turbocharged silver 6V92 Detroit Diesel. Mesin tersebut memiliki kemampuan untuk menyemburkan tenaga sebesar 335 HP dan torsi 1020 IB FT yang disempurnakan oleh V-Block Supercharge. Hasilnya motor ini dapat melaju sampai kecepatan 135 km per jam. Kira-kira motornya bisa diadu balat mama track beneran nggak ya? Pertanyaan ketiga, kalian tahu nggak apa motor terkecil di dunia? Hmm, kira-kira sekecil mouse ini nggak ya? Apa lebih kecil lagi? Kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Motor ini bernama Small Toe yang diciptakan oleh pria asal Swedia bernama Tom Wieberg. Panjang wheelbase motor terkecil di dunia ini hanya 8 cm. Hah, kecil banget dong, 8 cm paling. Ya 10 pen ini doang kecilnya. Tinggi jognya hanya 6,5 cm dan bobotnya hanya 1,1 kg. Rodanya saja cuma pakai bearing diameter 1,6 cm untuk roda depan. Sedangkan roda belakangnya hanya berdiameter 2,2 mm, guys. Kecil banget tuh. Meski motor ini kecil, tapi motor ini mampu berfungsi normal loh. Mesinnya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 0,3 dk dan mempunyai kecepatan maksimum 2 km per jam. Jenis World Record menyatakan bahwa Small Toe adalah motor terkecil di dunia pada tahun 2003. Nah, kira-kira siapa yang motor terkecil di dunia itu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut, guys. Tahu nggak sih, apa motor tercepat di dunia, guys? Hmm, kira-kira secepat apa ya? Apakah bisa lebih cepat dari mobil tercepat? Nah, jawabannya adalah ini, guys. Dodge Tomahawk adalah sepeda motor tercepat dan terkuat yang pernah ada. Sejauh ini tidak ada sepeda motor lain yang mampu mencapai kecepatannya. Dodge Tomahawk mempunyai 500 tenaga kuda dan torsi maksimum 525 pound speed. Motor beroda 4 ini dapat melaju hingga 523 km per jam. Dan hanya ada 9 unit Tomahawk yang diproduksi antara tahun 2003 dan 2006. Wah, kencangnya lebih dari buget di Ferron loh. Kira-kira kalau ngebut sekencang itu ditilang polisi nggak ya? Nah, jadi itulah sekarang aku tahu tentang sepeda motor. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.